Bahwa ternyata tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau seandainya apa dia diberikan bahan baku yang tepat. Kayak tadi restoran tadi itu loh. Restoran tadi itu kalau malam kan ada petugas kebersihannya, kru-kru-nya. Sama kayak badan kita. Jadi kalau malam itu Anda mau tidur, pertama jangan bebankan kru-nya dengan beban lebih untuk mengolah makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih bantuan ke mereka. Bantuannya apa? Anda minum madu mungkin, Anda minum air boleh, Anda minum kunyit boleh, Anda minum minyak-minyakan boleh. Waktu mau tidur sehingga petugas kebersihannya bisa bekerja lebih baik. Paham ya? Jadi malam jangan lagi banyak makan. Kalau saya punya pedoman, kalau saya punya pedoman mungkin beda enggak apa-apa. Makan terakhir itu adalah sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam silahkan makan, tapi sesudah matahari tenggelam jangan banyak makan lagi. Kalaupun mau makan sedikit saja dan yang tidak membebani badan. Jadi malam bukan saatnya lagi makan atau buat nasi goreng di rumah. Iya kan? Jangan bikin nasi goreng di rumah malam-malam. Dan Anda, ibu-ibu sekalian, Anda kan penguasa dapurnya. Anda yang bertanggung jawab atas kesehatan keluarga sebenarnya. Misalkan sekarang beberapa ibu-ibu ikut kajian saya itu, katakan ketika suaminya minta kopi pagi atau minta makanan atau minuman enggak sehat, Anda yang ubah. Ya bisa kok misalkan, bisa dibikin minuman misalkan. Sudah pernah nyoba belum jahe sama pandan? Enak banget. Enak banget. Ini bisa jadi minuman bersih-bersih sebelum tidur.